Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu, siang ini saya akan menyampaikan Keajaiban efek penggandaan Yang oleh Albert Einstein dikatakan Keajaiban dunia yang ke-8 Karena dengan cara inilah Maka orang-orang Di Amerika dulu menjadi kaya Zaman dulu ada seorang pengeracin Yang mempersembahkan sebuah catur Pada Kaisar, kemudian dia dipanggil Oleh Kaisar dan ditanyakan mau minta apa Dia minta Sebutir beras, ditaruh di kotak pertama Dua butir di kotak yang kedua Empat butir, delapan butir Dan seterusnya dikalikan dua Setiap kotaknya sampai Memenuhi ke-64 kotak itu Sang Kaisar senang karena merasa Mendapatkan catur dengan harga murah Kemudian mulai menyuruh Kokinya untuk mengambil beras Ditumpuklah di situ Jalur pertama sampai 128 Ada ditumpuk kecil Kemudian 256, 508, 1 kotak, 2 kontong, 4 kantong, dan seterusnya Begitu 32 kantong Raja mulai sadar bahwa ini tidak betul Akhirnya Dipanggil ahli matematika Dan ditanyakan Berapa sebetulnya yang dibutuhkan Kalau dikalikan dua kali di setiap kotak Untuk memenuhi 64 kotak Dibutuhkan beras sebanyak 18 juta triliun butir beras Itu adalah hasil Beras di seluruh dunia Dikalikan 10 Akhirnya Raja membatalkan perjanjiannya Dan menggantikan dengan sejumlah tanah Efek penggandaan bisa digunakan untuk apa saja Ini pemanfaatannya Kalau secara konvensional Bunga berbunga perbankan Instrumen investasi lain Dan semuanya menggunakan itu Yaitu Kelipatan-kelipatan Investasi ternak dan lain-lain Kalau non-convensional ya networking Jaringan konsumen Anda bisa baca di buku The Parable of Pipeline Atau Networking One-on-One Dan sebagainya Banyak cerita tentang ini Nah misalnya ini Pemanfaatan efek Pada Efek penggandaan pada ternak Seekor sapi jantan muda Seharga 10-12 juta Kalau dirawat satu tahun Akan berharga 2 kali lipat Jika dirawat orang lain Dengan paru padi Kita akan mendapat keuntungan 50% Jadi aset kita akan Setiap tahunnya berkembang 150% Atau naik Satu setengah kali lipat Nah misalnya nih Anda menabung Satu juta sebulan Selama 10 tahun Ya Dan setiap tahun Dapat 12 juta kan Kita belikan Satu ekor sapi bakalan Maka Ini yang akan terjadi Bapak-Ibu Tahun pertama Anda punya satu ekor sapi Tahun kedua Satu ekor sapi Jadi satu setengah Ditambah satu lagi Yang Anda beli Jadi dua setengah Jadi 3,75 Tambah satu 4,75 Bulatkan jadi lima Tahun keempat Jadi delapan setengah Empat belas Dua puluh dua Tahun ke tujuh Tiga empat Lima dua Tujuh puluh sembilan Tahun ke sepuluh Seratus delapan belas ekor sapi Anda hanya membeli Sembilan ekor sapi Selama 10 tahun Tapi sapi Anda menjadi Seratus delapan belas Atau kita bulatkan Seratus ekor Dirawat 50 orang Sudah 50 orang Maka Anda seperti punya Lima puluh pabrik Atau lima puluh Perusahaan kecil Yang dirawat oleh Ahlinya Direktur ahli Saya kalau menitipkan Sapi saya tidak pernah Tanya Tanya dia bagaimana Cara merawatnya Tidak pernah saya beritahu Harus begini-begini Tidak Itu terserah dia Karena dia punya Separuh dari sapi Nanti kita akan lihat Beberapa tahun kemudian Akan melihat Perkembangannya Bagaimana Nah Kalau kemudian Tahun ke sebelas Dan seterusnya Anda akan mendapatkan Penghasilan pasif 50% Kali 100 ekor sapi Misalnya Mulai tahun ke sebelas Anda sudah mulai Memakai Atau Mengambil manfaatnya Kurang lebih 600 juta per tahun Atau 50 juta per bulan Nilai uang sekarang Tanpa kerja Bapak Ibu Ya Nah Ada catatan tapi ya Syarat dan ketentuan berlaku Ya Yaitu ini Kalau Anda Mau memulai ini Berhatikan Tiga tahun pertama Biasanya hilang Itu investasi Anda Dicuri orang Ketemu penipu Sakit Mati Pokoknya Apapun Dilakukan oleh Bawasadar Anda Untuk menghalangi Anda Melakukan investasi terus Ya Itu Memang Normal seperti itu Ya Saya dulu juga Waktu melatih Pembantu saya di Vila Kebonan Lumacang Berinvestasi Ya seperti itu Apa itu Dulu Kambing Pertamanya Kambing ya Separuh mati Dalam waktu Satu setengah bulan Separuh Dari sepuluh ekor Yang seharusnya Yang dia Peroleh dari Gaji selama setahun Mati Tapi Dengan Dukungan dari saya Bahwa itu Normal Dan lain-lain Maka dia Terus Biasanya orang Setelah mengalami Hal buruk Akan berhenti Untuk berinvestasi Karena memang Itulah tujuan Bawasadar Anda Yaitu Supaya Anda Berhenti Berinvestasi Dan terus Bekerja kelas Mencari nafkah Seumur hidup Anda Nah Itu konvensional Sekarang kalau networking Jaringan konsumen Anda join Kemudian Anda belanja Mengajak satu teman Setiap bulan Mengajari mereka Untuk juga mengajak Satu teman Setiap bulan Ini yang akan terjadi Satu Menjadi dua Empat Delapan Anggota grup Anda Mungkin ada yang Tidak mengajak Lebih banyak yang Tidak mengajak Tapi banyak juga Yang mengajak Lebih dari satu Atau lebih dari dua Sehingga Akhirnya pada bulan Kedua belas Anda sendiri Hanya mengajak Dua belas orang Secara pribadi Tadi berdanjanya Sebulan satu Dan grup Anda Menjadi Empat ribu Sembilan Tentu Kalau Anda ingin Lebih cepat Tentu Bukan sebulan satu Itu lebih Kalau Anda Masing-masing Belanja 500 ribu Sebulan Dalam grup Omset Anda Sudah 2 miliar Biasanya Bonusnya 10% Anda dapat 200 juta Per bulan Dan itu Pasif income Terus-manerus Karena mereka Belanja terus Di sebuah Usaha networking Yang baik Nah Karena itu Banyak sekali Orang-orang yang Menjalankan usaha networking Berhasil Dan bisa kaya Tapi banyak juga Yang Anda Menolak Atau Anda Menjalankan Di awal-awal Saja semangat Setelah itu Tidak Karena syaratnya ini Anda harus tahan 3-4 bulan pertama Bekerja serius Belum mendapat uang Anda tahan tidak? Kalau Anda tahan Anda akan sukses Kalau tidak Ya sudah Berhenti saja Kerja lagi Semuruh hidup Bapak-Ibu Bapak-Ibu Jack Ma pada waktu Membangun Alibaba Tahun 94 Itu 3 tahun pertama Dia tidak mendapat Uang sama sekali Dari Alibaba Ingat ya Bukan tidak mendapat Untungnya Tidak mendapat Uang Karena dia memang Tidak menarik Uang Dari orang-orang Yang dibantu Pedagang-pedagang Yang memasarkan Lewat Tapi sekarang Jack Ma Menjadi orang yang Terkaya di Cina Dan Orang-orang Pedagang-pedagang Yang dibantu Ya tetap aja Hidupnya seperti itu Tidak akan bertambah Kaya Nah Itu Bapak-Ibu Mengenai efek Penggandaan Tapi Bapak-Ibu Hasil akhirnya Tergantung Isi pikiran Anda Nanti Biasanya Kalau saya Meng-upload Banyak pertanyaan Tentang teknik Bagaimana Manusapi Cari orangnya Gimana Blah-blah-blah Tidak penting Apapun teknik Yang Anda pikirkan Apapun cara Yang Anda pikirkan Tidak penting Karena itu Tidak mempengaruhi Hasil Hasil dipengaruhi Oleh Bagaimana Isi pikiran Anda Apakah plafon Rejeki Anda Sudah naik Atau masih Segitu-gitu aja Kalau Anda Anggota BTD Atau anggota Program lanjutan Atau CAA Apakah Anda Sudah menyelesaikan Programnya Yaitu Mendengarkan audio Terapi bawah sadar 21 kali 2 audio Kemudian hadir Di seminar Yang ditunjuk Saya tidak jualan seminar Karena saya juga Berserta di seminar itu Apakah sudah selesai Kalau belum Sudah ya Tidak usah Macem-macem Investasi Dan lain-lain Karena Isi pikiran Anda Belum mendukung Hasilnya tergantung Isi pikiran Anda Plafon Peceki Anda Oke Bapak Ibu Jika saya yang sudah Berumur Bisa berubah Anda juga Pasti bisa Seakhir sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan salam sejahtera Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang